Seluruh umat Islam tentu menantikan bulan yang penuh berkah dan rahmat yaitu bulan Ramadhan. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Bulan ini juga sangat istimewa karena merupakan bulan turunnya Al-Hur'an. Bulan Ramadhan ditentukan berdasarkan kalender hijriah, yang mengikuti siklus bulan. Dalam kalender ini, setiap tahun terdiri dari 12 bulan, dan setiap bulan memiliki 29 atau 30 hari. Oleh karena itu, rata-rata satu tahun hijriah memiliki 354 atau 355 hari. Ramadhan tahun 2024 tinggal menghitung jam saja, karena ada yang mulai berpuasa pada tanggal 11 Maret 2024. Namun, ada juga yang memprediksi satu Ramadhan 1.445 hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ternyata ada fenomena langka bulan Ramadhan, yaitu pada tahun 2030 akan jatuh dua kali dalam satu tahun Masehi. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Berikut penjelasan singkatnya. Menurut peneliti Pusat Sains dan Antariksa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Andi Pangerang, pada tahun 2030, umat Islam akan menjalani ibadah puasa 1.451 hijriah pada bulan Januari. Dan Ramadhan 1.452 hijriah akan jatuh di bulan Desember 2030 Masehi. Sehingga umat Islam juga akan merayakan dua kali Idul Fitri dalam satu tahun Masehi, yaitu pada awal Februari dan akhir Januari. Penyebab kejadian langka ini karena, adanya selisih antara jumlah hari dalam satu tahun hijriah dan Masehi. Apabila dibagi dengan selisih tersebut, maka setiap 32 atau 33 tahun sekali bulan Ramadhan akan jatuh dua kali dalam satu tahun Masehi. Sehingga fenomena ini diprediksi akan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang, seperti pada tahun 2063. Fenomena Ramadhan dua kali dalam satu tahun Masehi bukan yang pertama, karena pernah terjadi pada tahun 1965 dan 1997. Pada tahun 1965, bulan Ramadhan jatuh pada tanggal 13 Januari dan tanggal 3 Desember. Fenomena Ramadhan dua kali tersebut menunjukkan keajaiban dan keindahan dari perhitungan kalender Islam yang berdasarkan siklus bulan. Sehingga, umat Islam dapat merasakan ibadah puasa Ramadhan di berbagai musim dan waktu sepanjang hidupnya. Selamat menikmati.